Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mu'zizat Allah yang mencengangkan para ilmuwan barat Pada sebuah penelitian ilmiah yang diberikan oleh sebuah majalah sains terkenal Journal of Plain Molecular Biology menyebutkan bahwa sekelompok ilmuwan yang mengadakan penelitian mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga piasa Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam dengan sebuah alat perekam tercanggih yang pernah ada Para ilmuwan selama hampir 3 tahun meneliti fenomena yang mencengangkan ini berhasil menganalisis denyutan atau detak suara tersebut sehingga menjadi isyarat-isyarat yang bersifat cahaya elektrik dengan sebuah alat canggih yang bernama esiloskop Akhirnya para ilmuwan tersebut bisa menyaksikan denyutan cahaya elektrik itu berulang lebih dari seribu kali dalam satu detik Profesor William Brown yang memimpin para pakar sains untuk mengkaji fenomena tersebut mengisyaratkan setelah dicapainya hasil bahwasannya tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut Padahal seperti diakui oleh sang profesor bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas serta pusat-pusat kajian di Amerika juga Eropa Akan tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena bahkan semuanya tercengang tidak tahu harus berkomentar apa Pada kesempatan terakhir fenomena tersebut dihadapkan dan dikaji oleh pakar dari Britania dan di antara mereka ada seorang ilmuwan muslim yang berasal dari India Setelah lima hari mengadakan kajian dan penelitian ternyata para ilmuwan dari Inggris tersebut angkat tangan Sang ilmuwan muslim tersebut mengatakan kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu Maka para ilmuwan yang hadir pun tersentak dengan pernyataan tersebut dan meminta dengan sangat untuk menunjukkan tafsir dan makna dari kejadian itu Sang ilmuwan muslim segera menyitir firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memucinya Tetapi kamu sekalian tidak pernah mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surah Al-Isra ayat 44 Tidaklah suara denyutan halus tersebut Melainkan lafaz jalalah atau nama Allah Sebagai mana tampak dalam layar Maka keheningan dan keheranan yang luar biasa Menghiasi Allah di mana ilmuwan muslim tersebut berbicara Subhanallah maha suci Allah Ini adalah salah satu muqzizat dari sekian banyak muqzizat agama yang hak ini Segala sesuatu bertasbih mengagungkan nama Allah Akhirnya orang yang bertanggung jawab terhadap penelitian ini Yaitu Profesor William Brown menemui sang ilmuwan muslim Untuk mendiskusikan tentang agama yang dibawa oleh seorang nabi yang ummi Tidak bisa baca tulis sebelum 1400 tahun lalu tentang fenomena ini Maka ilmuwan tersebut pun menerangkan kepadanya tentang Islam Setelah itu ia memberikan hadiah Al-Quran dan terjemahannya kepada sang profesor Selang beberapa hari setelah itu Profesor William mengadakan ceramah di Universitas Carnage Milone Ia mengatakan Dalam hidupku aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun Menekuni pekerjaan ini Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian Yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran Hal ini tidak memberikan pilihan lain kepada aku selain mengucapkan syahadat Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Seorang profesor ini telah mengumumkan Islamnya di hadapan para hadirin yang sedang terperangah Allahu Akbar, kemuliaan hanya bagi Islam Ketika seorang ilmuwan sadar dari kelalaiannya Dan mengetahui bahwa agama yang hak itu adalah Islam Padahal seperti diakui oleh sang profesor Bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas Serta pusat-pusat kajian di Amerika juga Eropa Akan tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena Bahkan semuanya tercengang tidak tahu harus berkomentar apa Pada kesempatan terakhir Fenomena tersebut dihadapkan dan dikaji oleh pakar dari Britania Dan di antara mereka ada seorang ilmuwan muslim yang berasal dari India Setelah lima hari mengadakan kajian dan penelitian Ternyata para ilmuwan dari Inggris tersebut angkat tangan Sang ilmuwan muslim tersebut mengatakan Kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini Bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu Maka para ilmuwan yang hadir pun tersentak dengan pernyataan tersebut Dan meminta dengan sangat untuk menunjukkan tafsir dan makna dari kejadian itu Sang ilmuwan muslim segera menyitir firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak pernah mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surah Al-Isra ayat 44 Tidaklah suara denyutan halus tersebut Melainkan lafaz jalalah atau nama Allah Sebagaimana tampak dalam layar Maka keheningan dan keheranan yang luar biasa Menghiasi Allah di mana ilmuwan muslim tersebut berbicara Subhanallah maha suci Allah Ini adalah salah satu muqzizat Dari sekian banyak muqzizat agama yang hak ini Segala sesuatu bertasbih mengagumkan nama Allah Akhirnya orang yang bertanggung jawab terhadap penelitian ini Yaitu Profesor William Brown menemui sang ilmuwan muslim Untuk mendiskusikan tentang agama yang dibawa oleh seorang nabi yang ummi Tidak bisa baca tulis sebelum 1400 tahun lalu tentang fenomena ini Maka ilmuwan tersebut pun menerangkan kepadanya tentang Islam Setelah itu ia memberikan hadiah Al-Quran Dan terjemahannya kepada sang profesor Selang beberapa hari setelah itu Profesor William mengadakan ceramah Universitas Carnage Millon Ia mengatakan Dalam hidupku aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun Menekuni pekerjaan ini Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian Yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran Hal ini tidak memberikan pilihan lain kepada aku Selain mengucapkan syahadat Aku bersaksi bahwa tidak ada illah yang hak melainkan Allah Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Seorang profesor ini telah mengumumkan Islamnya di hadapan para hadirin yang sedang terperangah Allahu Akbar Kemuliaan hanya bagi Islam Ketika seorang ilmuwan sadar dari kelalaiannya Dan mengetahui bahwa agama yang hak itu adalah Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!